Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Ada lagi bun yang hasil rasanya lebih enak bikin anak-anak pada nungguin waktu lagi di oven Padahal niatnya mau buat lebaran gara-gara nambahin satu bahan yang anak-anak pada suka Jadi ditungguin terus deh alhasil mateng langsung diserbu katanya enak banget Renyah, manis, crunchy dan gak bikin bosan Ya udah lah ya bun nanti kita bikin lagi Siapa nih yang penasaran gimana cara bikinnya? Simak video ini hingga akhir ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 150 gram margarin Tambahkan 100 gram room butter Selanjutnya 100 gram gula halus disini saya menggunakan gula pasir yang di blender ya Disini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai aduk adonan menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini Berikutnya saya masukkan 1 butir kuning telur Lalu aduk kembali adonan sampai rata Nah setelah adonannya tercampur rata seperti ini Kemudian bisa kita angkat whiskernya dan sisihkan Selanjutnya masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung maizena Masukkan sambil diayak Tambahkan juga 30 gram susu bubuk Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan Setelah selesai aduk adonan menggunakan spatula Sampai benar-benar tercampur rata Oke setelah adonannya tercampur rata seperti ini Selanjutnya masukkan 280 gram atau 28 sendok makan tepung terigu protein rendah Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai aduk kembali adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan kalis ya teman-teman Tapi saya tetap akan menguleninya menggunakan tangan Untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata Tapi ini kita uleni sebentar saja tidak perlu terlalu lama Oke ini sudah cukup Untuk yang terakhir saya masukkan 5 keping oreo yang sudah saya blender kasar seperti ini teman-teman Teman-teman bisa menggunakan blender atau chopper ya Yang penting jangan terlalu halus kasar saja seperti ini Lalu masukkan ke dalam adonan Dan kita akan uleni sebentar saja asal tercampur rata Tidak boleh terlalu lama ya Oh iya ini untuk oreonya saya blender dalam keadaan krim bagian dalamnya sudah saya ambil ya Jadi tanpa krim bagian dalamnya Setelah selesai seperti ini Ini sudah bisa dibentuk Sudah bisa dipulung Artinya sudah bisa kita gunakan Selanjutnya siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin Dan disini saya sudah menyiapkan sendok takar ukuran 5 mili Ini ukuran yang kecil ya Dan saya juga sudah menyiapkan ini ada 8 keping oreo yang sudah dihaluskan tanpa krim bagian dalam ya teman-teman Jadi total saya menggunakan 1 bungkus oreo yang ukuran besar ya Nah sekarang kita akan ambil 1 sendok takar adonan dan kita pulung seperti ini Setelah bulat Lalu kita baluri dengan oreo yang sudah kita haluskan seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah selesai seperti ini Sekarang siap kita panggang Disini saya sudah menyiapkan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian bisa kita buka tutup ovennya dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Saya masukkan 2 loyang sekaligus seperti ini ya teman-teman Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu 120 derajat celcius Api atas dan bawah Selama 30 menit Nanti setelah 15 menit kita akan pindah posisinya ya teman-teman Setelah 15 menit sekarang akan saya pindah posisinya yang di bagian atas saya akan pindah ke bagian bawah Dan di loyang bagian bawah saya pindah ke bagian atas ya seperti ini Selanjutnya kita akan panggang kembali sampai matang Oke setelah 30 menit bisa kita angkat Ini sudah matang Hasilnya cantik banget Matang merata ya Lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai selesai Nah setelah kukisnya dingin Sekarang siap kita kemas teman-teman Disini saya mengemasnya menggunakan toples ukuran 500 gram ya Kita susun seperti ini Nah ini dia cantik sekali Mantap banget ya Dan taraaa Ini dia hasilnya Kue kering susu oreo yang rasanya bener-bener enak banget Anak-anak semua pada suka baru mateng aja udah ludes saking enaknya Bisa dijadikan ide jualan Hampers lebaran dan untuk suguhan di hari raya nanti ya Pokoknya ini mantap banget Satu resep hasilnya jadi 2,5 toples Nah sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman semua Detail cookiesnya atau kue keringnya ya Matangnya merata tidak ada yang gosong sama sekali Saya akan cobain dulu Bismillah Wow rasanya bener-bener enak banget teman-teman Pantesan anak-anak badas suka semua Ini manis, renyak, crunchy dan gak bikin bosan Wow mantap banget ya Kelihatan renyah sekali Bener-bener ini recommended untuk para teman-teman pemula yang ada di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share dan subscribe